Mimpi itu adalah visi yang akan kita capai, maka kita harus mencapai pada mimpi itu. Maka kalau kita mau mencapai pada mimpi itu, apa yang sudah didesain, digambar, tugas kita adalah melaksanakan dan mengeksekusi. Maka kalau perlu eksekusinya kita percepat, agar kemudian mimpi itu segera bisa terwujud. Jadi sebuah konsep yang menurut saya mendekati sempurna dan kalau itu didukung oleh semuanya, akan ada wow efek yang bisa didapatkan oleh bangsa Indonesia. Pak Ganjar kemarin waktu di Gereja Katedral Samarinda kan disebutkan warga kan menyebut sekitar 30 tahun IKN ini akan siap. Kalau dari Pak Ganjar sendiri optimisnya berapa tahun, Pak? Sama dengan sebuah perencanaan wilayah kota, jadi kalau sudah ada perencanaannya, ekosistemnya mesti disiapkan, persiapannya betul-betul terencana dengan baik. Sehingga saya kira kalau masyarakat kemarin kita tanya, 30 tahun itu waktu yang cukup.